bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mohon izin izin memperkenalkan diri nama taruni ninja kuala riski azara sadoto notar 1901214 kelas td 3.10 dari kelompok 1 mohon izin izin memaparkan video tutorial visim link dan connector pada video tutorial ini saya akan mencontohkan di simpang Tugu Garuda yang ada di Kabupaten Gizli, Jawa Timur semua ini memiliki 4 kaki simpang berapil dengan tipe jalan 4 per 2 UB dan lebar perlajur yaitu 2,5 meter di sisi utara terdapat ruas jalan jalan Wahidin Sudiraw Jodro di sisi barat jalan R.A.K. Timi di selatan jalan Dr. Sotomo dan di timur jalan Palawan Ketama-tama kita akan mencetting network setting yang terdapat di base data di traffic regulation kita sesuaikan dengan kondisi di Indonesia yaitu mengundi di lajur kiri jadi kita akan memilih left hand traffic lalu klik ok klik kembali setelah itu untuk membuat jalan atau link kita dapat mengklik link pada menu lalu tekan ctrl dan klik kanan pada mouse tahan dan tarik sesuai arah arus selalu lintas seperti ini untuk nama kita akan menulis nama jalan untuk tipe link kita memilih freeway karena kita sesuaikan dengan kondisi di Indonesia dan karena tipe jalan yaitu 4 per 2 UD jadi per jalur memiliki 2 lajur sehingga number of land kita tambah menjadi 2 lalu lebar per lajur seperti yang tadi yaitu 2,5 meter jadi kita setting menjadi 2,5 meter seperti ini setelah itu kita klik ok maka akan muncul link seperti ini untuk menyesuaikan link dengan kondisi jalan yang sebagainya kita dapat menambahkan poin-poin untuk menyesuaikan bentuk link yaitu dengan cara klik kanan lalu klik generate plane kita setting jumlah poin yang akan muncul pada link contoh kita klik ok maka akan muncul 3 poin seperti ini kita sesuaikan jika sudah kita akan membuat link dengan arah arus sebaliknya yaitu dengan cara klik kanan lalu pilih generate oversight direction untuk number of land kita pilih 2 karena 1 jalur memiliki 2 lajur kita klik ok lalu akan menuju seperti ini untuk kaki simpang kaki simpang selanjutnya kita akan menggunakan cara yang sama seperti cara yang sebelumnya untuk nama jalan kita bisa ganti dan kita sesuaikan selamat menikmati dengan cara yang sama baginda saja luar buah 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 tujuh seperti ini, agar tidak tampak terlalu berhubung, maka kita bisa tambahkan poin-poin lagi, dengan cara kaitkan generasi lain, kita tambah lagi 3, saya klik OK, maka akan muncul poin-poin seperti ini setelah sudah membuat link pada seluruh paki simpang atau seluruh luas jalan, kita selanjutnya akan membuat konektor konektor berfungsi untuk menghubungkan setiap link agar tersambung untuk membuat konektor, pertama-tama kita klik link yang akan hubungkan satu link yang akan dihubungkan, lalu tekan control dan klik kanan lalu tarik menuju link yang lain sesuai arus lalu lintas setelah ini kita klik OK lalu akan muncul konektor seperti ini untuk menyesuaikan bentuk konektor dengan jalan kita dapat melakukan langkah seperti pada di link yaitu dengan klik kanan dan pilih general explain contoh kita pilih 3 poin oke kita akan berbentuk seperti ini kita bisa lakukan pembuatan konektor lakukan pembuatan konektor ini terhadap setiap link agar terbentuk sambung menyambung selamat menikmati 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 jika sudah terbuat semuanya maka akan terbentuk jalan seperti ini yang sudah tersambung dan tertata sekian video tutorial dari saya jika ada saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati